Bergantunglah pada pembela ilahi kita Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Mereka yang memelihara hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus Akan merasakan kemarahan naga dan pengikutnya Setan menjadikan dunia ini sasarannya Dia telah mengendalikan gereja-gereja yang murtad Tetapi masih ada sekelompok kecil umat yang menolak kekuasaannya Jika dia dapat melenyapkan mereka dari muka bumi ini Maka kemenangannya menjadi sempurna Sebagaimana ia telah menggunakan bangsa-bangsa kafir Untuk membinasakan orang Israel Maka sedikit waktu lagi Dia akan mengendalikan kekuatan-kekuatan kejahatan dunia ini Untuk membinasakan umat Allah Semua orang dituntut untuk menurut kepada perintah manusia Dalam melanggar perintah Allah Mereka yang setia kepada tugas dan kepada Allah Akan diancam, dicelah, dan dikucilkan Mereka akan dihianati oleh orang tua, saudara, keluarga, dan teman-teman Satu-satunya harapan mereka hanyalah rahmat Allah Pertahanan mereka hanyalah doa Sebagaimana Yosua memohon dihadapan malaikat Begitu juga dengan gereja yang sisa Dengan hati yang hancur dan iman yang sungguh-sungguh Akan memohon dengan sungguh untuk pengampunan dan kelepasan Melalui Yesus, pembela mereka Mereka sadar betul akan kehidupan mereka yang berdosa Mereka melihat kelemahan dan ketidaklayakan mereka Dan ketika mereka memandang pada diri mereka sendiri Mereka menjadi putus asa Penggoda tersebut telah siap untuk menuduh mereka Sebagaimana ia berdiri menentang Yosua Dia menunjuk kepada pakaian mereka yang kotor Karakter mereka yang tidak sempurna Dia menyatakan kelemahan dan kebodohan mereka Dosa mereka karena tidak berterima kasih Ketidakserupaan mereka dengan Kristus Dimana mereka tidak menghormati penebus mereka Dia berusaha keras membuat jiwa mereka menjadi takut Dengan masalah mereka yang tidak berpengharapan Bahwa noda kecemaran mereka tidak pernah dapat dihapuskan Dia berharap dapat menghancurkan iman mereka Sehingga mereka akan menyerah kepada cobaan-cobaannya Meninggalkan kesetiaan mereka terhadap Allah Dan berbalik menerima tanda binatang Sementara pengikut-pengikut Kristus berdosa Mereka tidak menyerahkan diri mereka dikendalikan oleh kejahatan Mereka telah meninggalkan dosa mereka Dan telah mencari Tuhan dalam kerendahan hati Dan dengan penyesalan yang dalam akan dosa mereka Dan pembela ilahi kita memohon demi kita Dia yang paling merasakan rasa tidak berterima kasih mereka Yang mengetahui dosa dan pertobatan mereka berseru Tuhan menghardik engkau setan Aku telah memberikan hidupku untuk jiwa-jiwa ini Mereka telah diukir di telapak tanganku Review and Herald 9 Januari 1908 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya